Pemirsa semakin tinggi angka penularan COVID-19 di Ibu Kota, pemerintah DKI Jakarta kembali menutup tempat pemakaman umum bagi peziarah. Meskipun ditutup untuk warga yang akan berziarah kubur, Pemprov DKI tetap memperbolehkan pelayanan prosesi pemakaman. TPU Karet Bifat Jakarta Pusat menjadi salah satu tempat pemakaman umum di Ibu Kota yang ditutup sementara akibat melonjaknya kasus penularan COVID-19 untuk para penziarah. Penutupan ini sengaja dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berpotensi menciptakan kelas terbaru. Kedati terlarang untuk datang dan bersiarah, namun untuk pelayanan pemakaman masih dibuka. Di mana di situ dikatakan TPU itu melakukan pembatasan dalam PPKM ini, maka kebijakan sebagaimana arahan dari pimpinan, kita melakukan pembatasan beberapa hal. Dilakukannya pembatasan terhadap para penziarah. Jadi jika ada yang ingin ziarah, sementara waktu sampai tanggal 5 Juli ini kita minta ditundak dulu begitu. Tak hanya dilarang untuk datang bersiarah, TPU Karet Bifat pun menutup pelayanan izin penggunaan tanah makang sampai berakhirnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. 5 Juli mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.